Halo, cofreans! Kali ini ada soal cerita lagi nih. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui waktu tempuh sebuah mobil antara kota M dan N dari pukul 9.20 hingga pukul 12.35. Nah, sekarang kita cari tahu dulu ya total waktu yang ditempuh. Caranya kita kurangi nih, pukul 12.35 dikurangi pukul 9.20. Menit dikurangi dengan menit, jam dikurangi dengan jam. Kita kurangi dulu ya menitnya. 35 dikurangi 20 berapa, cofreans? Betul, 15 ya. Sekarang jamnya, 12 dikurangi 9. 3. Maka total waktu yang ditempuh adalah 3 jam 15 menit. Nah, cofreans di sini satuan waktunya berbeda ya. Kalau begitu kita samakan dulu satuan waktunya. Kita ubah menit ke jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 1 per 60 jam. Kalau begitu, 15 menit itu sama dengan 15 dikali 1 per 60 jam. Atau bisa kita tulis 15 per 60 jam. Sekarang kita bagi yuk. 15 dibagi dengan 60. Nah, 15 tidak bisa ya kita bagi dengan 60. Maka kita tambahkan angka 0. Dan hasil pembagiannya kita tambahkan angka 0, Kalau begitu, sekarang kita punya bilangan 150 ya. 60 kali berapa yang hasil perkaliannya mendekati 150? Betul, dikali 2 ya. 2 dikali 60, 120. 150 dikurangi 120, 30. 30 tidak bisa kita bagi dengan 60. Maka kita tambahkan angka 0. Sekarang kita punya bilangan 300. 300 dibagi 60 berapa, ko, friends? Betul, 5 ya. 5 dikali 60, 300. 300 dikurangi 300, 0. Maka 15 dibagi 60 hasilnya adalah 0,25 jam. Kalau begitu, ko, friends, total waktu yang ditempuh adalah penjumlahan dari 3 jam ditambah 0,25 jam. Berapa hasil penjumlahannya? Betul, 3,25 jam. Nah, ko, friends, dari soal kita tahu, jika jarak kota M dan N adalah 130 km, maka kecepatan mobil tersebut per jam titik-titik km. Nah, ko, friends, untuk mencari kecepatan, itu adalah sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti kecepatannya adalah pembagian dari 130 dibagi 3,25. Kita bagi bersama-sama, yuk, ko, friends. Di sini, 1 tidak bisa dibagi dengan 3,25. Berarti kita pinjam angka sebelahnya. Sekarang kita punya bilangan 13. 13 dibagi 3,25 itu berapa, ko, friends? Betul, 4 ya. 4 dikali 3,25 itu 13. 13 dikurangi 13 berapa, ko, friends? Betul, 0 ya. Lalu, 0-nya diturunkan. 3,25 dikali berapa yang hasilnya? 0. Betul, 0 ya. 0 dikali 3,25? 0. Sekarang, 0 dikurangi 0. 0. Berarti hasil pembagian dari 130 dibagi dengan 3,25 adalah 40 km per jam. Jadi, jawaban soal ini yang mana, ko, friends? Betul, jawabannya yang A ya. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, ko, friends. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!